Seperti yang kita ketahui, kalau E3 itu udah resmi mati ya semenjak tahun 2023 Seperti apa yang udah diumumkan oleh ESA sebagai penyelenggarannya Sebuah event yang sebelumnya sangat ditunggu-tunggu oleh para penggiat industri game dan juga gamer Untuk menemukan hal-hal baru apa aja yang akan bisa mereka temukan dalam industri game di tiap tahunnya Cuma ya seiring era yang semakin berkembang dan juga pergantian arah marketing dari para pemain besar di industri Secara tak sengaja tuh berhasil ya membuat pagelaran terbesarnya para gamer ini kandas begitu aja Tanpa ada kesempatan untuk menunjukkan keberadaannya lagi Dan untuk mengenang acara kesayangannya para gamer ini Gue mau ajak kalian untuk melihat bagaimana sih E3 pertama itu bisa terbentuk dan berjalan Hingga menghasilkan momen bersejarah untuk industri video game Penasaran? Yaudah kita bahas Hello everyone, nama gue Wayong dan selamat datang di Wayong Inc Untuk memulai pembahasannya mari kita lompat ke tahun 1990-an Dimana pada masa itu CES atau yang memiliki kepanjangan Consumer Electronics Show Masih menjadi satu-satunya acara besar yang menjadi tempat dari para developer konsol dan juga game Untuk menunjukkan keberadaannya Yang mana pada masa itu emang CES inilah yang menjadi tempat dengan skop terluas Untuk barang elektronik bisa dikenal oleh konsumen Karena gak cuma dihadiri calon pembeli, tapi juga para petinggi-petinggi di industri Cuma satu hal yang perlu kalian ketahui Di tahun tersebut, industri video game itu masih dipandang sebelah mata Dan dirasa memiliki target yang cukup nis dengan rata-rata umur yang ada pada anak-anak kecil saja Melalui state of mind seperti itu, ketimpangan pun juga ikut terjadi nih pada CES Dimana para developer konsol, like Nintendo dan juga Sega serta developer game lainnya Juga ikut terkena getahnya dengan mendapatkan penempatan yang kurang strategis pada acara CES tersebut Yang dimana segala hal yang berbau video game ataupun konsol Secara sengaja ditempatkan pada bagian terpojok di tempat acara tersebut Yang bisa dibilang tidak begitu menjadi highlight dari publik yang datang Dan hal ini berlangsung bertahun-tahun lamanya Apalagi pada era tersebut mulai tuh tercetus adanya protes terhadap video game Yang dirasa dapat memberikan dampak buruk kepada anak-anak dan juga remaja And fun fact, game yang membuat amarah mencuat dari para orang tua ini dan juga para pejabat Yalah Mortal Kombat Sebuah game fighting yang sangat gore pada zamannya Karena memberikan animasi kill yang terlalu brutal Dimana dirasa hal ini akan diikuti oleh anak-anak nantinya Dan tentu persoalan ini tuh bukan hal sepele pada masa itu Karena pada nyatanya, hal ini tuh sampai kepada pembahasan di pemerintahan Amerika Serikat Pada tahun 1994 Dimana sampai terjadi sebuah forum Antara para developer maupun publisher game dengan pemerintah Amerika Terkait video game yang perlu memiliki standarisasi Serta peraturan agar tetap bisa dijual dan juga dibuat di Amerika Dan perdebatan itulah Yang melahirkan sebuah badan yang dinamakan Interactive Digital Software Association Atau disingkat sebagai IDSA Yang kini kalian lebih kenal juga Dengan nama Entertainment Software Association Atau disingkat ISA Ya, betul banget Penyelenggara dari E3 itu sendiri Nah, melalui perdebatan itu pula ya Antara developer, publisher, dan juga pemerintah IDSA atau YSA yang terbentuk Akhirnya merilis sistem rating game pertama dan tertua Yang tentunya menjadi dasar dari diketahuinya rentang umur yang cocok untuk memainkan suatu game Yaitu adalah ESRB Sebagai jawaban dari kegelisahan para orang tua Dalam menentukan mana game yang cocok untuk dinikmati oleh anak-anaknya Namun, bukan cuma lahirnya asosiasi serta rating game aja tuh Dari serangkaian kejadian tersebut Karena pada nyatanya, terbentuknya IDSA tadi Membuka kemungkinan buat hadirnya sebuah trade show khusus Yang hanya akan diisi oleh para penggiat di industri game Sebagai langkah untuk berfokus kepada para audiens yang tepat Yaitu penikmat game dan juga pelaku industri itu sendiri Dimana hal ini dicetuskan oleh pembuat majalah game-game pro bernama Pat Farrell Yang berhasil meyakinkan banyak publisher besar di industri waktu itu Untuk membuat expo mereka sendiri Dan dengan persetujuan dari para publisher besar Serta koneksinya dia ya ke IDG Yang pada masa itu merupakan salah satu organisasi marketing ternama Yang berhasil menyelenggarkan Macworld Expo Pat akhirnya menyampaikan idenya ke IDSA Dan VOILA Terbentuklah E3 pertama di bulan Mei tahun 1995 Yang berlokasi pada tempat yang sama hingga E3 offline terakhir Yaitu adalah Los Angeles Convention Center Melompat ke tahun 1995 Industri game itu udah mulai berubah Udah mulai ramping up Karena keberadaannya si Sega Saturn Dan juga Sony Playstation pertama di Jepang Yang berhasil membuat 3D game menjadi sorotan banyak orang Sehingga membuat tahun tersebut itu merupakan waktu yang terbilang sangat tepat Karena banyak gamer di luar sana sangat menantikan untuk melihat konsol generasi baru tersebut Yang belum tersedia di seluruh dunia selain Jepang Begitu pula dengan munculnya konsol Jaguar Dan juga 3DO Serta pemegang market yaitu Nintendo Dan seperti yang udah kita ketahui ya E3 sendiri tuh memiliki 2 part dalam acaranya Ada namanya Showfloor Dimana para developer serta publisher turun langsung dan menyapa para fans Dengan menyediakan boot-boot berisikan demo Serta showcase terkait produk baru mereka Dan untuk part satunya lagi yaitu adalah conferences Hal yang biasa kita sering nonton di pagelaran E3 waktu dulu Untuk lihat trailer game perdana dan juga target para dev ataupun publisher ke depannya Tapi kalau kita ngomongin konferensinya E3 pertama Tentu bukan apa yang kayak kita udah sering lihat waktu dulu Melainkan hanya sebuah konferensi laiknya sebuah seminar Yang sangat membosankan dan berisi para jubir-jubir dari masing market leader Untuk mempresentasikan diagram penjualan dan juga visi misi dari masing-masing company Karena lagi pula conference tersebut juga hanya rata-rata diisi oleh para jurnalis Petinggi di industri game dan juga fans yang emang mau nonton aja Ya intinya selama konferensi berlangsung bener-bener boring banget Gak cocok lah buat modern audience Cuma bukan berarti gak ada yang menarik dari presentasi ini Karena pada nyatanya lewat beberapa presentasi publisher Ada sebuah bentuk diskusi terkait keberadaan PC gaming Yang waktu itu dianggap mitos oleh para penggiat konsol game Dimana pada tahun tersebut Windows 95 lagi mau rilis nih Dan trend hype-nya ya lumayan gila Dengan kata-kata multi-medium means yang bisa dilakukan oleh komputer Sehingga para publisher besar di E3 conference ini Meyakinkan lewat presentasinya Kalau skema PC gaming akan menggantikan konsol Gak mungkin terjadi Karena mereka merasa pada masa itu Mereka berada pada target audience yang berbeda Dan secara harga pun konsol jauh lebih murah Untuk didapatkan sebagai sebuah entertainment system Yang mana pendapat ini Salah satunya disampaikan oleh CEO Sega Amerika Serikat waktu itu Yaitu adalah Tom Kalensky I mean, nobody told you that you needed 8 megabytes of available memory To run that game Or you're reconfiguring the soundboard After you spend two hours looking for the documentation And Max Arnegan from all this either, trust me So the story goes on and on And most hours is for hours And then finally the supreme moment arrives The music pipes up The animation begins It's working And then you realize Hey, I don't know if I want my 10-year-old playing anywhere near my home office And the business plan I just spent two or three months creating So the next morning you make another trip to the computer store To buy a shell That means every time you turn the computer on He can only get to his game But that means you Need to take extra steps to get around his game So why do we buy this thing anyway? You begin to ask yourself to entertain young Brandon Or to help my business It's at this point I believe That the prospect of spending a few hundred dollars On a dedicated machine that plugs and plays On a much bigger screen In a room far better equipped To handle your son and his friends It starts to sound like a pretty good investment Dimana pada presentasinya ini juga Udah ada shifting terhadap market video game itu sendiri Secara rantang umur Yang dikategorikan sebagai penikmat video game Dimana tadinya 6-17 tahun Jadi rata-rata umur dewasa Di pertengahan tahun 1990-an Terlebih si Tom ini juga bilang Kalau game 2D tuh akan sepenuhnya tergantikan Dengan game 3D Yang obviously di jaman kita sekarang ini Game 2D sendiri ya masih ada Cuma berevolusi aja Nah tentu saja Pada kesempatan ini juga Sega tuh ikut mengumumkan konsol terbarunya Yaitu adalah Sega Saturn Yang tiba-tiba rilis di Amerika Yang datang dengan harga 399 dan juga 499 USD Atau kalau misalnya dikonversi nih ya Tanpa VAT dan blablablanya Kalau secara rupiah itu ada di angka 6,4 jutaan ke atas Yang mana pada masa itu Harga ini terhitung mahal Untuk sebuah konsol Dimana dengan perisannya secara tiba-tiba Di retailer tertentu di Amerika Yang membuat konsol ini cukup Memicu amarah para retailer lainnya Yang tidak kedapatan akses Untuk menjual Sega Saturn terlebih dahulu Selain itu Yang lebih bikin aneh lagi Konsol ini pun tuh meluncur Tanpa adanya game yang bisa dibeli Karena pada nyatanya Konsol Sega Saturn sendiri Harusnya rilis di bulan September tahun 1995 Di Amerika Yang notabenenya Banyak developer dan juga publisher game Yang menyiapkan untuk shipping gamenya Di dekat-dekat bulan tersebut Intinya bener-bener berantakan banget deh Peluncuran Sega Saturn yang tiba-tiba ini Dan semua itu cuma karena satu hal guys Yaitu mereka takut terhadap Sang pendatang baru Yaitu Sony Playstation Yang berhasil merebut hati para gamer di Jepang Apalagi pengumuman tiba-tibanya ini Cuma bisa didengar sama orang-orang yang datang doang Karena pada waktu itu Belum ada namanya live buat si E3 ini Dan bahkan footage yang gue tayangin ya Sejauh ini Buat kalian pun itu ya Merupakan hasil rekaman amatir pengunjung Yang ngerekam pakai camcorder mereka Yang secara otomatis Membuat peluncuran tiba-tiba Atau yang biasa kita bilang shadow drop itu Gagal total Dan setelah dari kegilaannya si Sega tadi ya Ada yang lebih gila lagi Sebuah event yang berhasil mengukir nama Playstation Di sejarah E3 pertama Yang masih terus terkenang hingga sekarang Yang semuanya dimulai dengan presentasi Sony Playstation Dimana pada presentasinya ini Sony tuh memulainya dengan pengenalan terhadap lini elektronik terbarunya mereka Mulai kayak dari TV, radio, and etc Yang kemudian dilanjutkan dengan showcase gameplay dari Playstation pertama Yang berhasil membuat senyum penonton di dalam tempat konferensi tersebut Dengan kepastian dari waktu rilis Playstation 1 di Amerika Yang jatuh di bulan September tahun 1995 Dan ya, gue yakin kebanyakan dari kalian udah tau momen bersejarah satu ini Yang berhasil secara gak langsung Nampar Sega dengan Sega Saturnnya ke tanah 299 Ya, the 299 moment Atau kalau dikonversikan sekitar 4,8 juta rupiah Disampaikan langsung oleh presiden Sony Computer Entertainment Amerika Yaitu adalah Steve Reiss Sebuah momen kunci yang berhasil menempatkan Playstation Sebagai salah satu raja baru di kancah konsol gaming untuk tahun-tahun berikutnya Dan untuk Nintendo sendiri Ya tentu aja Mereka juga punya bagiannya Yang dimana ternyata guys Sedari dulu mereka itu bener-bener kekeh sama tabiatnya Karena pada waktu konferensi pertama E3 tersebut Nintendo tuh udah berusaha untuk memerangi pembajakan sedari dulu Bahkan hal ini disampaikan secara langsung terang-terangan Oleh CEO dari Nintendo Amerika Yaitu adalah Howard Lincoln Yang menyampaikan rasa risih Dan terganggunya mereka akan kegiatan pembajakan ini Ya intinya selama bagian konferensi mereka berlangsung Bener-bener pure ngomongin soal pembajakan doang Dan ya udah gak ada nons apa-apa selain cuma update grafis penjualan gitu-gitu doang Karena pada waktu itu konsol terbarunya Nintendo dengan nama Nintendo Ultra 64 pun Kena delay hingga baru bisa dirilis di tahun 1996 Dan dengan begitu E3 pertama pun berakhir Ya sebenernya masih banyak sih yang presentasi Cuma masalahnya footage-footage-nya sendiri tuh susah banget Dan dokumentasi dari segi tulisan secara lengkap terkait E3 pertama juga Bener-bener gak ada guys Sehingga cuma key moment kayak gitulah Yang sekarang bisa diketahui Dan dengan ini Gue udah menyampaikan gimana Kisah dari Electronic Entertainment Expo pertama digelar Dan menjadi tempat yang selalu diimpekan oleh para gamer di seluruh dunia Untuk datang langsung merasakan euforianya So gimana menurut kalian? Ada yang punya kenangan manis soal E3 secara online? Ya soalnya kan obviously kita gak bisa datang kesana ya rata-rata So gue tanya kenangan manis secara online aja Kayak misal jadi begadang buat nungguin nonton doang atau apapun itu Jadi coba tulis di kolom komentar di bawah ya Karena gue pengen tau And ya it's another long mini documentary Kalau bisa bantu share ya guys Supaya rasa nostalgia ini gak cuma gue dan kalian yang udah nonton aja yang ngerasain Sip mantap Makasih buat yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Buat dapatin konten kayak gini lagi kedepannya Dan makasih juga buat para companions yang masih setia Ngedukung gue sampai saat ini Respek abis So gue rasa segitu dulu aja Kita ketemu lagi di next video dan juga live stream Bye bye guys Ciao Sub indo by broth3rmax